Informasi selanjutnya, pemerintah menambah kuota mudik gratis jalur laut tahun ini. Kuota ini meningkat 3 kali lipat. Dari sebelumnya yang hanya 8.000 kursi, di tahun 2019 ini menjadi 24.000 penumpang. Di tahun 2019 ini, pemerintah menambah 24.000 kursi penumpang untuk mudik gratis. Jumlah ini meliputi 12.000 dari Jakarta ke Semarang saat arus mudik dan 12.000 untuk arus balik. Kuota ini meningkat dari total 8.000 penumpang mudik gratis jalur laut untuk tahun lalu. Terkait hal ini, Kementerian Perhubungan juga meminta operator kapal lebih maksimal menginfokan jadwal. Karena berdasarkan hasil tinjauan di beberapa lokasi, terap terjadi miskomunikasi. Sehingga penumpang tidak bisa berangkat menggunakan kapal. Saya menugaskan kepada Dirjen Darat dan Dirjen Laut untuk menjadi 2 kali lipat. Menjadi 24.000. Jadi 12.000 ke Semarang dan 12.000 ke Jakarta. Nah saya minta juga Dirjen Darat dan Dirjen Laut untuk mengumumkan. Stikuler yang ada di sini juga mengumumkan kepada masyarakat agar mereka menggunakan itu. Mengapa ini penting? Karena mereka yang menggunakan kapal dari Jakarta ke Semarang, itu diberi kesempatan untuk membawa motornya juga gratis. Di samping itu, Kementerian Perhubungan juga akan bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menyediakan transportasi gratis bagi pemudik yang tiba di pelabuhan. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.